... oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara persruktur sistematis dan masif terjadi justru diterkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebarumah di media sosial dan surat kabar. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pilihan. Orang yang beriman diperintahkan berpuasa. Orang yang berpuasa jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa selalu optimis dalam berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Bagaimana dengan Bung Kameramen? Ya, Bung Alvian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bung Alvian sehat, lahir dan dompet. Setelah lu balik. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, Bung Alvian. Memang karena kesalahan Bung Kameramen yang mengambil cutinya terlalu lama nih, Bung Alvian. Tapi hal ini walaupun sudah lewat saat tidur Fitri kemarin, Bung Alvian. Rasanya perlu saya tanyakan langsung pada Bung Alvian nih, Bung Alvian. Jadi kan sempat ada viral ceramah sholat id, bahas politik, tapi ditinggalkan oleh jamaahnya. Kemudian panitianya minta maaf dan ustaz tersebut dibuli habis-habisan nih, Bung Alvian. Nah, kan kita juga kadang-kadang, kalau saya melihat ya, Bung Alvian. Kadang-kadang kita kalau khutbah jum'at mendengarkan lah ya, atau ceramah-ceramah lain. Kadang-kadang kan ada yang ceramahnya kita tidak cocok, Bung Alvian. Tapi kalau misalkan itu khutbah jum'at atau khutbah yang kita wajib dengar seperti sholat id, ya kita minimal dengerin dulu gitu kan, Bung Alvian, kira-kira. Nah, tapi untuk respon awalnya, silakan Bung Alvian. Ya, Ustaz Alvian tanya kemarin ya khutbah, jelas itu politik. Saya bahas tolikara, saya bahas pembantian Ambon, judulnya. Dan jaman menangis semua, nggak ada yang pulang, nggak itu juga. Malah nambah, ya. Yang lewat-lewat itu pada nambah. Ya, jadi pemirsa sekalian saya katakan, kita butuh khutbah-khutbah, ceramah-ceramah yang memberikan penyataran situasi politik secara nasional. Ya, mungkin kalau dari saya, Mbok ya jangan nyebut nama, gitu. Ya, jangan nyebut hal-hal yang sifatnya akan kena delik. Nggak apa-apa, kita terangkan situasi yang sedang terjadi. Dan saya ingin respon pertama, Bung Kameramen, itu hanya dramatisasi. Tidak segitunya, terus terang saja. Hanya beberapa orang aja pulang yang menggerutu-gerutu. Kalau saya mau mengingatkan pengalaman saya, mungkin nanti Bung Kameramen benar-benar jangan dihapus ya, jangan dikat. Saya ingat saya pernah khutbah di Umat. Lagi khutbah asik-asik ada yang teriak, Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Itu tangkep yang begitu. PKI masuk masjid itu ya. Masa orang lagi khutbah, khutbahnya normatif, khutbahnya biasa, URQI mustinya ada 99,9 persen jamaah. Nggak ada yang menyalahkan khotip. Ya berarti memang ini otak-otak PKI itu sudah masuk. Nah, jadi kembali Bung Kameramen, yang pertama itu dramatisasi, itu lebay. Hanya merespon penampakan luar. Nggak dilihat dan nggak diikuti. Yang kedua, perlu dipahami sebab-akibat. Nah, yang ketiga, introveksi semua pihak. Apa betul yang disampaikan itu salahnya segitunya? Apa memang nggak ada kecurangan dalam pemilu kali ini? Ya, mungkin dari saya, tentu bukan dalam konteks membela yang mungkin agak keliru ya. Saya tidak bilang salah. Nggak mungkin khotip dengan sengaja menyampaikan ajaran yang salah itu nggak akan mungkin diundang oleh Indonesia. Benar, benar. Itu kan logika, kan? Jadi udah, nggak usah lebay-lebay lah. Yang ngomongin tukang bohong, yang bilang lebaran nggak ada macetnya, siapa itu? Tangkep tuh tukang bohong. Ya, Bu Afian. Yang diundang itu adalah seorang dosen, Bu Afian. Lagi-lagi, Bu Afian. SDM rendah itu tidak suka dosen, Bu Afian. Ya, betul. Nah, beliau itu dosen Universitas Ahmad Dahlan. Patut diduga, penceramannya adalah seorang Muhammadiyah. Nah, jadi Bu Afian. Ya, pinter lah, cerdas. Jadi, Bu Afian, kalau saya sih punya masukan untuk khotip, sebetulnya mungkin yang Bu Afian sampaikan benar juga. Bu Afian kan alumni penjara gitu. Bagaimana yang namanya khutbah itu, memang perlu difikir-fikir kembali penyebutan nama dan lain-lain gitu. Nah, kemudian juga perlu nanya sama panitia ya, Bu Afian. Dulu, waktu pemilu, di tempat ini menang nomor berapa? Minimal kan dia bisa mempertimbangkan kalimat yang keluar. Karena kan percuma, Bu Afian. Menyampaikan kebaikan dihadapan orang-orang yang SDM rendah kan, kata Ridwan Kamil, akan mental-mental juga gitu. Nah, tapi juga beliau tidak bisa disalahkan. Karena beliau menyampaikan yang benar. Yang benar akan terasa pahit bagi yang batil. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bu Afian. Tapi, Bu Afian, kalau ini dianggap biasa, ini akan terjadi terus, Bu Afian. Orang ninggalin cerama. Saya ingat tuh, kalau Bu Afian khutbah, yang Bu Afian tegur adalah, lu jangan pulang dulu, lu. Ini rukun sholatid, kira-kira gitu kan. Nah, ini kan berarti, orang-orang ini, ibadah, tapi mengabaikan rukunnya, Bu Afian. Apa ini, Bu Afian? Gimana ini, Bu Afian? Ya, saya komentar dulu nanti, Bung Kamar Men, belum waktu masih cukup. Jadi, memang, orang-orang yang pulang itu, dia udah kelaperan. Kalau sendiri yang ngomong, kalau saya mau cawe-cawe. Kenapa jadi dibilang salah? Yang diomongin apa adanya, adanya apa gitu kan. Jadi, apa yang mau dibilang sebagai sebuah kesalahan? Gak ada. Di negara ini, orang bisa berbuat salah, asalkan jangan Jokowi gitu. Jokowi, biar salah kayak apa, gak salah. Ya, dia sekarang digurus mantunya, biar jadi gubernur Sumatera Utara, itu gak salah. Ya udah, makanya sekali lagi, kita tetap, bersemangat, tidak boleh nyebut nama ya, termasuk, tidak boleh nyebut nama Jokowi. Kalau cerama, Ustadz-Ustadz ya, nama Jokowi, jangan sebut-sebut. Jadi, nanti kita bermasalah, kalau nyebut nama Jokowi. Jadi, rukun, rukun sholatit itu, diantaranya mendengarkan khutbah, para pemirsa. Ini kalau gak didengerin khutbahnya, ya berarti, Anda sama juga gak sholat, gitu. Mungkin Bung Kameramen, mau negerisin lagi nih, sebelum kita tutup, cerita ini. Iya, Bung Alvian, untuk akhir sesi kali ini, apa ya, yang sering Bung Alvian sampaikan kan, bahwa, 65-70% kan, orang Islam di Indonesia ini, tidak bisa baca Quran, Bung Alvian. Itu aja yang baru baca Quran ya, apalagi yang mendalami, berapa persen lagi, lebih rendah. Apalagi yang ngerti, kira-kira begitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa yang perlu dikoreksi, Bung Alvian, dengan kejadian ini? Menurut saya ini, kejadian ini karena kebodohan, Bung Alvian. Artinya, dia nggak tahu, kalau dia itu harus wajib dengerin khutbah, ya urusan lo nggak terima, ntar, ayo saya khutbah samperin Ustaz-Nya, Ustaz, apuan, kalau cerama begini-begini-begini, kan bisa begitu. Ini kan istilahnya kayak kita, misalkan kan kalau Bu Yahamka kan, ketika sholat, imamnya NU, dia tetap ikut, kunut kan Bung Alvian. Bukan berarti ketika kunut, dia ninggalin sholat, kan nggak begitu. Jadi mungkin, apa yang perlu dikoreksi ini, Bu Alvian? Apakah mungkin, guru pengajian disitunya kurang, atau Ustaz disananya kurang, atau disana memang nggak ada Ustaz. Jadi untuk kosing silahkan, Bu Alvian. Ya, saya sih ingin katakan kepada Ustaz yang kemarin dikatanya di orang, terus Ustaz, semangat, Alvian Tanjung, berada bersama Anda. Kita harus berani. Orang berbuat maksiat, berani terbuka. Orang berbari mungkarat, orang berbohong, berbohong terus. Terus. Orang berbuat terus, orang berani terus. Jangan takut. Kepada Pak Ustaz, kalau tidak ada setepun yang mendukung Anda, saya Alvian Tanjung, mendukung Anda. Itu satu. Yang saya ingin ingatkan, Bung Kameramen, 2014, PDIP Jakarta Timur, mengeluarkan edaran. Tidak boleh ada, orang yang berhutbah politik. Saya mulai pikir, sejak kapan PDIP berubah jadi, Sospol? Ini tuh serang, buat pemisah diperdengarkan. Bung Kameramen, jangan dipotong ini, biar didengar orang-orang. Sejak kapan PDIP? Tapi ternyata kejadian. Dua orang di Bandung ditangkap, satu orang di Karawang ditangkap, gara-gara dia juga, dia bercerama yang bertema politik. Ini saya katakan pada pemirsa, saya lakukan hal yang sama. Saya lakukan hal yang sama, saya ucapkan salam, kemudian azan, saya baca dengan doa pembuka, dengan salam, doa-doa pembuka, syahadat, salam, dan seterusnya. Sebelum saya mulai, saya bilang pemirsa, tengok kiri-kanan, siapa yang merekam-rekam, siapa yang mencatat-catat, tangkap dia! Wah, dua orang kabur, ngacir, sampai lari, tuntang langgang. Apa yang terjadi kemudian, setelah sholat, Mas Jamal, pada salam, Mas saya. Ustaz-Ustaz itu, anak-anak PDIP, dari Jakarta Pusat. Sekali lagi, saya katakan, siapapun Anda, yang punya hak, untuk melakukan tindakan hukum, adalah aparat hukum. Jadi jangan mentang-mentang, Anda merasa berkuasa, partainya, mau namanya PDIP kek, mau namanya partai, partai, mengol-ongol kek, partai, partai singkong kek, ya saya pikir itu. Jadi sekali lagi, buat, ulama-ulama, kobarkan, dakwah amar mahrub, nahi mungkar. Karena persoalannya, bukan ucapan politik, yang dipersoalkan. Tidak sanggupnya, yang batin itu, menghadapi, yang hak. Apa kurang sopannya, Buya Hamka? Apa kurang sopan, dan petata-petitih, yang santunnya, dari Aagib? Tetap saja. Sekali lagi, buat pemirsa, jangan Anda memandang remeh, ulama-ulama kita, yang istiqomah. Kita punya banyak, dan kepada ustaz kita, yang kemarin, kalau Anda sempat menonton video saya, nanti bisa dihubungi, dengan nomor yang ada di situ, nanti kita bisa, berjumpa, karena ke Jogja, saya tidak susah. Yang kedua, para umat, ayo Anda sendiri, berdoa lah, agar banyak ulama-ulama, yang berani, menyatakan kebenaran, dengan cara yang benar, untuk menegakkan kebenaran. Kita tidak pernah, akan pernah maju, kalau menjadi, mengikuti orang-orang, yang namanya ulama itu, membimbing umat, bukan mengikuti kemauan umat. Ini juga kritik, buat para ustaz-ustaz, kalau cerama di mana-mana, nunggu diterima, apa enggak? Kalau diterima, terdatang lagi, biar amplopnya banyakan. Tidak boleh begitu, kita datang itu, mendidik basiron, wanaziron. Betul, kita berhikmah, tapi jangan katakan, yang merah jadi putih, yang putih jadi merah. Jangan Anda takut, mengatakan, jangan lalu Anda jual rambut Anda, satu setengah miliar, tapi bohong, kan gitu kan? Mungkin muka merah, Anda tahu ya, ada orang yang jualan rambut, itu ya, luar biasa tuh, jadi ustaz saya jualan rambut, satu setengah miliar. Sekian pemirsa, kita jumpa di lain kesempatan, untuk sos berjirat, menjaga NKRI, dari Zionis, dari Komunis, untuk Indonesia, yang berketuhanan, yang Maha Esa, berkeadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!